Intro Saudara-saudara yang amat dihormati tuan-tuan dan bapak-puan Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini Saudara-saudara, kawan-kawan semua yang menonton video ini Ah, di Malaysia ini banyak saja isu Isu jalan, isu bekalan elektrik Isu line telepon Isu air, yang selalu kita dengar lah Isu kosara hidup Namun berkaitan dengan isu air ini Berkaitan dengan isu air mana-mana kawasan Yang menghadapi masalah bekalan air Siapakah yang patut dipertanggungjawabkan Untuk menyelesaikan isu ini Ah, berkaitan dengan isu air Satu artikel daripada Malaysia kini Ah, ini satu Penyataan Rafizi yang pasti membuat Walaun-walaun terkejut Ah, jangan sampai hantuk kepala pula Isu air, apa Tuan Ibrahim buat Masa jadi menteri soal Rafizi Bertarik Jun 30 Ketika PN rancak menghentam kerajaan persegetua Dengan isu air Sebagai naratif kempennya Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli Tampil memulangkan paku Buah keras Kepada rakan sejawatannya Daripada PAS Tuan Ibrahim Tuan Man Menteri ekonomi itu Membalas serangan pembangkang Berkaitan isu bekalan air Di sungai bakap Dengan mempersoalkan Mengapa timbalan Presiden PAS itu Mengabaikan masalah itu Ketika menjadi menteri air Dan alam sekitar Ketika PN mentadbir negara Selama 33 bulan Coba kita tanya Yang menjadi menteri air dulu ini Siapa? Bukan PH Bukan Barisan Nasional Bukan kita daripada Kerajaan Madani Menteri air ini Tuan Ibrahim Tuan Man Jadi kalau kita tahu Yang sungai bakap ini Yang dijadikan isu Suruh lawan kerajaan Kerana calon kita Kononnya Masalah air tak diselesaikan Itu masalah engkau lah Dulu kau menteri air Sebab sekarang kita tahu Seperti diumumkan Berkali-kali Masalah air di sungai bakap saja Ini masalah utara Semenanjung Sebab air bukan saja Soal pipe Masalahnya Sumber air dah tak ada Orang makin bertambah Tilang makin banyak Apabila orang makin banyak Sungai sebanyak itu saja Mana ada sungai beranak Semakin lama Semakin cetek dan mendap Memanglah kebiasaannya Mana-mana Kalau orang semakin ramai Sungai makin cetek Air kurang Tambah pula Cuaca semakin panas Jadi isunya Semasa kita jadi pembangkang Memang kita tak tahu Bukan kerja aku Semasa itu Kita duduk kejar Segala yang rasuah Semua ini Yang bertanggung jawab Merancang dan yang ada maklumat Adalah Tuan Ibrahim Tuan Mat Kamu tahu bahwa Pulau Pinang Tak cukup sumber air Kamu tahu Perak Utara Tak cukup sumber air Kamu ada kuasa apa Kamu buat Semasa jadi menteri air Soalnya ketika Bercerama di kampung Padang Lalang Simpang Ampat Jadi saudara-saudara Ini pasti satu Kenyataan padu Rafizi Yang mengejutkan Perikatan Nasional Terutamanya Tuan Ibrahim Nah jadi saudara-saudara Adakah ini akan Sedikit sebanyak Menjejaskan Imej Tuan Ibrahim Di dalam Politik Malaysia Ataupun di dalam Parti beliau sendiri Itu Parti PAS Dan Perikatan Nasional Jadi saudara-saudara Apa komen Anda Berkaitan dengan isu ini Silah komen di bawah Saudara-saudara Yang amat dihormati Kita Menantikan Ataupun Tumpuan Rakyat Malaysia Bagi Pilihan Raya Kecil Dun Sungai Bakap Pada Julai depan Siapakah pilihan Anda Baru-baru ini Berkaitan dengan Pilihan Raya Kecil Dun Sungai Bakap Saya ada membuat Undian Tinjauan melalui Channel ini Dan Peratusan Undian tertinggi Yang saya Perolehi Iaitu Calon Kerajaan Perpaduan Akan Menang Meninggalkan Calon Perikatan Nasional Seperti yang kita tahu PRK Dun Sungai Bakap Menyaksikan Pertembungan Satu lawan satu Calon PH Menentang Calon Perikatan Nasional Mungkin ini Satu jaminan Bahawa Johari Bakal menang Di Dun Sungai Bakap Melalui artikel Daripada Malaysia Kini Bertarik 30 Jun Saya kongsikan Kepada Anda Johari Tawar Manifesto Padu Untuk Sungai Bakap Calon Pakatan Harapan Johari Arifin Menawarkan Manifesto Padu Sebagai Iltizamnya Kepada Penduduk Di Sungai Bakap Yang dilancarkan Dalam Program Ceramah Perpaduan Di Kampung Padang Lalang Simpang Ampa Malam Tadi Turut Hadir Timbalan Presiden PKR Rafiq Ziramli Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail Dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeo Johari Yang juga Bekas Pengarah Institut Amiduddin Baki Cawangan Utara Menonjolkan Ekronim Padu Iaitu Pi Mewakili Prasarana Dan Progresif E Untuk Akhlak Akademik Dan Anak Muda Manakala D Merujuk Kepada Damai Dan U Membawa Maksud Untuk Semua Dia Bertekad Mahu Memastikan Kemudahan Awam Kawasan Itu Di Tahap Yang Baik Dan Memenuhi Keperluan Penduduk Menerusi Inisiatif Prasarana Dan Progresif Antaranya Melibatkan Projek Infrastruktur Air Dan Lalu Lintas Yaitu Logi Rawatan Air LRE Sungai Kerian Projek Air Perak Pulau Pinang Pembinaan Sambungan Jalan Di Bandar Tasik Mutera Disempurnakan Selain Selain Itu Calon Pilihan PHBN Mahu Facility Wat Bersalin Dan Rawatan Pakar Geriatrik Di Hospital Sungai Bakap Untuk Ibu Mengandung Dan Warga Emas Serta Menjadikan Kawasan Itu Sebagai Pusat Pengeluaran Produk Mikro Halal Johari Juga Berazam Meningkatkan Penyertaan Usahawan Wanita Dalam Amanah Ikhtiar Malaysia Dan Mewujudkan Pusat Aktivis Warga Emas Bagi Inisiatif Akhlak Akademik Dan Anak Anak Muda Pemegang Ijazah Sarjana Kedokteran PHD Itu Mahu Meningkatkan Akhlak Dan Kecemerlangan Akademik Anak Muda Menerusi Tuisi Rakyat Secara Percuma Bagi SPM Dan Mengembangkan Program Seperti Sains Matematik Kejuruteraan Dan Teknologi STEM Latihan Teknikal Dan Vocational Malaysia TVET Dan Program Kecerdasan Buatan AI Menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Dan Digital Penal Jadi Saudara-saudara Adakah ini Satu Jaminan Bahwa Johari Sedang Mendahului PN Dan Bakal Menang Di Songai Baka Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini